akan menjawab tantangan daripada jaksa penuntut umum yang mengatakan bahwa gelar imam besar kepada Habib Rizik hanyalah isyaka jempol Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa silakan sahabatku subarluaskan informasi-informasi yang seperti ini baik saya disini menyampaikan informasi di hadapan sahabatku semua seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada bahwa pasca ya ucapan dari jaksa penuntut umum di pengadilan Jakarta Timur berapa waktu yang lalu ini terus mendapat reaksi dari berbagai daerah ya kalau beberapa hari kemarin itu dari Makassar ini dari Lampung kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kami pun hikam mewakilkan umat Islam dan negeri Lampung sang bumi wajulai dengan ini menyatakan menjawab tantangan daripada jaksa penuntut umum yang mengatakan bahwa gelar imam besar kepada Habib Rizik hanyalah isyaka jempol maka kami menjawab tantangan jaksa dengan datang ke Jakarta di pengadilan negeri Jakarta Timur untuk menghadapi sidang ponis imam besar kami pada tanggal 24 Juni 2021 ya inilah kalau sudah asal ngomong tanpa berpikir yang menyebut sebutan imam besar adalah isyapan jempol terhadap Habib Rizik Sihab nah ternyata ucapan daripada jaksa penuntut umum di Jakarta Timur ini mendapat reaksi dari mana-mana ini bukan hanya di Pulau Jawa tapi juga sudah merembek ke Sulawesi sampai ke Kalimantan sampai Sumatera dan ini kita lihat yang dari Lampung kemarin Makassar sudah bilang akan datang ke pengadilan ya ini dari Lampung juga akan mau memutihkan pengadilan Jakarta Timur saya nggak habis pikir kawan seorang jaksa yang berpendidikan dengan mudahnya melontorkan sesuatu yang tanpa dipikirkan yang akhirnya berepek seperti ini dan kita tahu semua situasi sekarang pandemi apalagi Jakarta Jawa Tengah terus melonjak kasus pandemi ini coba bayangkan kalau lautan manusia jutaan orang datang ke pengadilan negeri Jakarta Timur saya nggak bisa bayangkan itu kawan maka saya memberikan solusi ke pesan ya yang pertama kepada oknum jaksa penuntut umum ini yang melontarkan kalimat itu segera minta maaf di depan publik segera ini untuk mengurangi reaksi semoga dengan ada permintaan maaf begitu para pencinta ulama khususnya para pencinta Habib Rijik ini berpikir untuk masuk ke Jakarta tapi kalau kamu nggak minta maaf ini sama saja kalian menantang mereka ini udah terjadi begini ini masih ada waktu saya berbicara sekarang pada hari minggu kawannya tanggal 20 Juni 2021 masih ada empat hari sampai ke tanggal 24 ini kalau terjadi kerumunan yang begitu besar begini ini jaksa yang ngomong ini ini provokasi kawan ya ya namanya kalau berbicara begini hati-hati kawan aduh kalau sudah banyak masuk begitu terus mereka dialang halangi oleh seseorang atau seseorang terus beribut hanya gara-gara ucapanmu itu maka saran saya kepada jaksa penuntut umum yang melontarkan ucapan yang seperti itu ya tolong segera minta maaf di hadapan publik kalau bisa disiarkan disiarkan seluruh TV media-media dan sebagainya ya agar tidak terjadi ya agar tidak terjadi orang datang berbondong-bondong ke Jakarta ya paling tidak kalau sudah minta maaf ya para pencinta Habib Rijik pencinta ulama pencinta para baik sudah mikir oh iya dia sudah minta maaf dia sudah minta maaf ya kita maafkan tapi kalau kamu tidak minta maaf ya merasa benar ya mereka tertantang para pencinta Habib Rijik ini merasa tertantang mau menunjukkan kepada kepada jaksa penuntut umum tujuan mereka cuma itu mereka ingin menunjukkan bahwa mereka semua menyebut sebagai imam besar bukan keinginan Habib Rijik siap inilah kawan kadang-kadang ini tidak berpikir dulu sebelum ini kok merembek sampai ke sana gitu loh kasusnya Habib Rijik yang diproses apa yang dibahas apa entah apakah ini disengaja biar muncul seperti ini atau apa kita gak ngerti tapi apapun itu efek dari ucapan daripada oknum jaksa penuntut umum ini mendapat reaksi dari berbagai daerah orang orang berpendidikan begitu kok eh heran gak saya ini masih ada waktu ini ya semoga apa kirimkan video ini kepada itu mudah-mudahan ada yang punya nomor HPnya atau linknya jaksa ini dan dan memonitor video ini segeralah minta maaf agar tidak semakin banyak orang yang berbondong-bondong ke Jakarta kalau kalian tidak maaf kalau kamu tidak maaf minta maaf mereka betul-betul akan menunjukkan dihadapanmu bahwa mereka semua adalah pencinta Habib Rijik Siap bahwa mereka semua akan mengatakan bahwa sebutan imam besar itu bukan isapan jempol ya mungkin kamu jaksa penuntut umum gak mengakui ya wajarlah karena kamu sudah bunci Habib Rijik Siap wajar wajar kamu mungkin gak apa tidak akan pernah mau menyebut bahwa Habib Rijik Siap sebagai imam besar karena kamu sudah bunci dia ya tapi para pencintanya ini kawan para pencinta Habib Rijik ini yang makanya kalau ngomong itu coba dipakai otak gitu jangan asal ngomong lah kalau ini kejadian ya lautan manusia di Jakarta covid meningkat pandemi meningkat pandemi meningkat sekarang saja ke Polri sampai panggil 5T ini sekarang saja ini sampai turun ke desa-desa turun ke Madura untuk mengingatkan kepala desa dan warga betapa pentingnya vaksin untuk memutus mata rantai covid ini sampai petinggi TNI nomor 1 petinggi Polri turun ke sana hanya untuk mengingatkan masyarakat agar mau dipaksin agar bisa memutus rantai rantai penyebaran pandemi ini leka mudahnya mendatangkan orang-orang ini dengan cara kamu membuat statement seperti itu ini jaksa ini harus betul-betul saya hilang pikiran saya ini akal saya ini ya kalau kamu sudah sangat membencah Biprijik karena kalau kebencianmu itu sudah terlalu tinggi terhadap Biprijik silahkan tapi jangan singgung hal-hal yang seperti itu kawan kamu terlalu meremehkan kamu terlalu meremehkan karomahnya Biprijik siap kamu terlalu meremehkan ya pengikut Biprijik siap kamu terlalu meremehkan ilmu-ilmu Biprijik siap makanya kamu benci makanya kamu ya enggang menyebutnya imam besar karena kamu sudah merasa paling pintar kamu kamu sudah merasa paling hebat dalam hal agama sampai kamu singgung-singgung seperti itu ini gak wah kacau ini ya kalau udah begini saya lihat di grup-grup WA ada mana-mana saya aja ngeri saya bilang ini kekuatan masa ini kekuatan yang tidak bisa diterbundung kalau udah kayak gini gimana cara nantisipasinya akhirnya nanti kalau datang ya ada penegakan covid ribut ramai kerugian terus-menerus negeri gara-gara ucapan yang seperti ini yang dilontarkan oleh jaksa penuntut umum ya sekali lagi mudah-mudahan pesan saya sampai yaitu jaksa penuntut umum ini segera minta maaf di depan publik agar para pencinta Biprijik siap di mana-mana bisa melihat itu sehingga tidak perlu lagi orang lautan manusia ada di Jakarta tapi kalau tidak minta maaf ya sudah lah berarti memang eh kamu mau melihat mereka unjuk unjuk kecintaan ya kepada Habik Biprijik nanti di pengadilan ya mudah-mudahan ini dimonitor lah oleh jaksa penuntut umum ini tetap semangat jaga persatuan Indonesia merdeka salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih